Halo teman-teman, welcome back with me Di video kali ini, aku mau buat makeup tutorial dengan hanya mengambil 5 menit saja dari kehidupan teman-teman. Jadi makeup ini lebih ke, apa ya, tidak memakan banyak waktu dan tidak banyak menggunakan aksesoris makeup seperti brush dan lain-lainnya Ini juga salah satu makeup yang sering aku pakai untuk daily, untuk keluar. Dia simple tapi tetap terlihat bagus dan tidak terlihat dempul juga. Dan langsung aja without any further ado, jangan di skip videonya and keep on watching Oke, langsung aja kita mulai and I'm gonna make it fast but simple Jadi, tahap ini adalah the key of my makeup yaitu aku pakai concealer dulu before I use foundation. Nah, disini adalah aku pakai concealer kesayangan sejuta umat dan ini udah salah banget sih aku punya, itu dari L'Oreal ini kita pakai untuk menutupi beberapa pedak spot aja di bawah mata jangan lupa dan di hidung udah kita pakai terus kalau aku, aku diemin dulu jadi biarin nggak usah di blend, diratakan dan selanjutnya karena kita mau langsung menggunakan si foundation foundation, foundationnya itu aku kalau untuk daily dua pump aja daily disini tuh maksudnya lebih ke apa ya, ke pergi acara yang pergi keluar gitu bukan yang daily setiap hadaku kayak gini enggak jadi disini aku pakai foundation dari Dear Forever yang shade 2W ini I love banget terus langsung kita pakai kan kalau aku, aku tuh nimpah si bekas concealer tadi di atasnya jadi biar dia lebih menyatu kita pakaikan udah habis itu langsung aja kita ratakan menggunakan sponge beauty blender oke foundationnya sudah kita ratakan dan selanjutnya aku mau pakai compact powder karena ini simple jadi sebenarnya tuh biasanya aku pakai cream blush dulu jadi yang basah-basah dulu kita pakaikan tapi karena ini just 5 minutes aku langsung pakai si compact powder jadi langsung aja kita ratakan nah seperti ini bentukan setelah kita gunakan compact powder next kita move ke bagian alis aku disini pakai Anastasia Beverly Hills yang modelnya kecil seperti ini ujungnya ini sangat membantu untuk temen-temen yang mungkin apa ingin kelihatan rambut-rambut alisnya jadi lebih jelas lebih detail kita sisir-sisir dulu dan langsung aja kita pakaikan oke biasanya setelah pakai alis aku itu langsung timpa lagi pakai clear brow gel ini sama dari ABH cuman brow gel ini aku prefer yang tidak ada warnanya alis clear aja gitu terus langsung aja kita sikat-sikat gini jadi biar dia men-stainkan alis yang telah kita buat di bawahnya lebih tahan lama after that kita move ke bagian kontur aku jarang pakai kontur pipi karena pakai hijab jadi aku cuman kontur di bagian hidung aja ini warna dua ini sebenarnya kalian bisa pakai brush tapi aku pakai si tanganku aja langsung kita ratakan seperti ini satu lagi alright kita move ke bagian pipi aku mau pakai blush on disini dikit-dikit aja terus aku karena mukanya sangat tiru sekali gitu ya jadi gak ada yang bulat maksudnya jadi aku pakai blushnya tuh di atas di bagian pipi tulang atas disini jadi biar set gitu walaupun bulat tapi set seperti ini sebelum move ke bagian mata aku mau pakai highlighter dulu sedikit di bagian pipi alright bagian complexion muka udah lanjut kita ke bagian mata i look disini aku mau pakai satu warna aja jadi temen-temen gak perlu mau video freestyle ini tuh tidak perlu digunakan because all you need is just one color dan disini aku cuman pakai dari Urban Decay yang naked kita pakai simple-simple aja dan satu warnanya aku cuman pakai warna ini di warna coklat coklat sih bukan coklat muda dan coklat aja coklat aja kita ratakan seluruh kelopak mata dan aku mau pakai little bit yang di bawah mata warna yang sama aja karena satu warna disini nah oke as simple as this eye looknya lanjut kita pakai si eyeliner disini aku pakai eyeliner yang bentuknya pensil jadi lebih gampang selanjutnya kita mau pakai mascara but before that aku mau jepit-jepit dulu bulu mataku ini sangat membantu aku biar bulu mataku itu terlihat lebih panjang teman-teman bisa lihat bedanya oke langsung ring kita langsung naik i'll do the same thing sebelah kiri juga dan langsung aja kita pakai mascaranya yaitu gimana mascara saya oh disini rupanya ini ini adalah mascara dari gucci well it's my first time using this mascara di video kali ini ini bener-bener pertama kali sebenarnya tadi yang gak mau pakai ini sayang cuman masa disimpan mulu gitu kan nah jadi bentuk itu seperti ini tuh apa spoolnya tuh tipis pipih kayak gini sini tuh kayak gold berat gitu si tutupnya cantik banget sih kalau dari packagingnya ntar aku bakal review buat video lain mungkin untuk ngebahasi gucci beauty makeup ini langsung aja kita sisir-sisir hmm sekali coba lumayan lihat cukup beda sebelah kiri dan kanan oke and i'm gonna add a little spice using this fake lashes ini juga salah satu yang membantu aku biar matanya terlihat lebih besar mengingat mataku sangat sipit langsung aja kita pakaikan and dan selesai sesungguhnya aku pakai si lipstick and this is my final look semoga dengan waktu yang tidak terlalu banyak dan penggunaan aksesoris makeup yang sangat minimalis bisa membantu teman-teman menemukan rekomendasi makeup look seperti apa and thank you so much for watching jangan lupa untuk di subscribe di komen dan di like and see you in my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye